Terima kasih Ustaz bisa jumpa dengan saya. Saya mengikuti Ustaz sudah banyak keliling Indonesia. Apa yang Ustaz lihat selama keliling Indonesia akhir-akhir ini? Saya susah saya kadang mengawali ceramah itu. Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Soma. Begitu saya naik ke atas semua orang. Ustaz, saya bilang, kalian kan punya jari 10. Kenapa yang diangkat cuma 2? Itu saya ucapkan untuk menetralisir. Karena ini kan ada panwas lubah was. Saya tidak ingin tablik Akbar itu menjadi politik. Benar-benar. Orang turun sampai protokol bilang, ya maaf, tolong jangan acungkan jari. Itu di mana-mana Ustaz? Di mana-mana Pak. Bapak bisa. Nanti ketika saya, mari kita bersulawat. Karena kan untuk merobos. Salamallahu ala Muhammad. Gini lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Rata-rata di mana-mana yang Ustaz? Lari mulai ujung Aceh, sampai pulau Madura, sampai ke Sorong. Jadi saya lihat ini, umat sedang berharap besar. Jadi Allah, ini ada satu keranjang amanah. Ijtima' ulama mengamanahkan ini. Allah Ta'ala melalui firasat, ijtihat ulama. Tapi umat juga. Jadi ada dua dukungan. Ulama dengan umat. Mereka berikan. Dalam keranjang ini, ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah. Innallah ya murukum antu adul amanat. Bapak letakkan amanah ini. Yang pisau, Bapak beri ke anak muda. Karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah, Bapak berikan kepada anak-anak. Mereka supaya makan buah, supaya fresh. Yang bunga, Bapak berikan kepada anak gadis. Dia bisa beri mereka kepada suaminya. Yang sudah menikah. Sedangkan pena, Bapak berikan kepada ulama agar mereka menulis. Jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil. Dia akan melukai. Innallah ya murukum antu adul amanat. Letakkan amanah ini. Yang dua pesan Allah. Yang kedua, Wa idha hakam tumbeinan nas antahkumu bil adli. Begini ulama, Ijtima' berkumpul. Dan umat menyambut. Ini amanah ini sedang dipundak, Bapak. Bapak adil. Adil. Jangan Bapak beri terlalu besar. Jangan Bapak lihatlah. Dengan keadilan. Sabahatun yuzuluhumullah. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yaumala zillah ila zilluh. Hari itu tak ada naungan. Kecuali naungan. Kita semua hancur dunia ini. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Belum-belum Bapak termasuk. Tulang saya lihat. Jadi saran ustaz apa yang harus saya lakukan? Apa saya sudah? Buah durian Kalau hanya sekedar berputih Orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah Harum ranum Ada orang akan melempar Monyet akan naik Sekarang buahnya sedang harum Makan Bapak tamah Kuat Serahkan kepada Allah La hawla Wa la quwata Wa la quwata Ini jihad yang paling besar. Jihad menjadi pemimpin. Sampai-sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal Seandainya doamu makbul Dan doa itu cuma satu Mintalah pemimpin yang adil. Itu doa dari? Imam Ahmad bin Hanbal Berkata Imam Hanbal Seandainya doamu makbul Dan doa itu cuma satu Maka mintakanlah Berikan kami Republik Indonesia Pemimpin yang adil. Kalau Bapak hadir seluruh negeri ini Akan mendapatkan kehadiran Mungkin ada lagi pesan-pesan atau Harapan-harapan Dalam perjuangan kita Saya Kan dulu selalu mengatakan Saya ikut istimah ulama Lalu setelah ulama beristimah Berkumpul Ya Tuhan pilih pada Bapak Kemudian Keliling-keliling Kemana-mana umat Prabowo 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 PS Tapi saya masih tetap Karena mata kita kan kadang tertipu Kita pergi ke tepi sungai Kita lihat ada Tongkat Bengkok kan Tapi jika kita tarik Ternyata lurus Mata menipu Saya khawatir Jangan-jangan saya tertipu Dengan Pak Prabowo Sebab itu saya cari Ulama yang Tidak masyur Tidak populer Ini ulama yang masyur Yang di Youtube Yang di TV Tapi ulama yang tidak dikenal orang Tapi mata batinnya bersih Allah bukakan hijab kepada dia Ini ulama-ulama yang tidak Perlu materi Mungkin Bapak tidak kenal mereka Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka Kira-kira saya pilih mana Saya pilih mana enggak Saya biarkan dia baca hati saya Ngerti enggak dia Dan ketika datang Saya dekatkan telinga Apa kata dia Saya mimpi lima kali ketemu dia Saya tanya siapa Prabowo Kalau mimpi satu kali Boleh jadi dari setan Lima kali dia mimpi Dia lihat Bapak Signal dari Allah Saya jalan lagi Saya cari lagi ke tempat lain Ketika salaman Dekat telinga saya Dia habis Bapak dia Ulama-ulama yang Tidak dikenalkan Hebatnya di tengah masyarakat Bukan viral seperti saya Saya datang ke satu tempat Ini unik Aneh Dia tidak mau makan nasi Kalau berasnya dibeli di pasar Berasnya ditanam sendiri Karena kalau dibeli di pasar Ribah Dia hanya mau minum Kalau sumurnya digali sendiri Dan tidak mau menerima Matamu perempuan Dan pernah menteri datang Dia usir Menteri datang Pulang Saya khawatir Khawatir saya Begitu datang ke sana Ternyata Somat Niatmu tidak baik Pulang Malu Ustaz Tapi saya tetap nekat Datang Biasanya tamu ke sana Kalau ketemu Paling dua Menit Tiga menit Udah Minta doa Udah Saya datang Setengah jam 30 menit Dia bicara empat mata Dengan saya Di akhir pertemuan Pas mau pulang Dia bilang Berapa Dia bilang gitu Dia bilang Jadi Saya berpikir lama Ini kalau saya diam Sampai pilpres Kenapa mereka cerita ke saya Kenapa mereka cerita ke saya Tiap malam saya berpikir Kenapa mereka cerita ke saya Berarti saya harus sampaikan Kalau tidak ini akan jadi Seumur hidup Saya mati Dalam penyesalan Abdul Somat Kenapa tidak kau ceritakan Setelah ketemu ini Selesai Kusurahkan semuanya Pada Allah SWT Apa yang terjadi pada saya Kusurahkan semuanya Pada kau Ya Allah Yang penting Sudah aku sampaikan Plong Malam ini saya bisa Tidur lelap Hanya saja Tentu fitnah Tentu banyak Kalau Bapak memang Duduk nanti menjadi presiden Terkait dengan saya pribadi Dua saja Pertama jangan Bapak undang saya ke istanah Biarkan saya berdakwah Masuk ke dalam hutan Karena memang saya dari awal Saya orang kampung Saya masuk hutan ke hutan Yang kedua Jangan Bapak beri saya jabatan Apapun Saya di antara 40 cucu Mbah kakek saya Dia bilang Cucuku yang ini Satu ini Hanya sekolah agama Untuk mendidik umat Sudah selesai Maka saya tak pernah sekolah umat Jadi biarkanlah saya terbang Sejauh mata Mandang Saya cerama Setelah Bapak jadi nanti Biarlah ulama-ulama yang dekat-dekat Di Jakarta ini yang menjadi Bapak dengarkan Sekolah ulama Karena ulama beristimak mendukung Bapak Dan ulama yang kasyaf Yang tembus batabatin Yang melihat dalam alam gaib Pun mendukung Maka ini anugerah besar Tapi juga ujian besar Saya berharap Allah menolong Bapak Dalam setiap gerakan Saya tak bisa Hadis mengatakan Tahadu-tahadu Kalau ketemu kasih orang hadiah Supaya dia ingat Dan berkasih sayang Saya tak kaya Tak ada duit saya Untuk ngasih apa-apa ke Bapak Saya kasih dua Dua saja Pertama Minyak wangi Maud Maud itu kayu gahad Simbolnya Supaya Bapak menebarkan Keharuman ke negeri Yang kedua Tasbih Maud untuk orang lain Bapak Harum Semerba Tasbih Tidak bisa hati Bapak kosong Bapak harus banyak berzikir Tasbih kesayangan saya Batu Natural Stone Namanya Shah Maksud Dari Persia Paling saya sayang Saya beli di Madinah Bapak tak perlu pegang Di depan orang banyak Nanti di sekirangkan orang Pencitraan Bapak cukup Tahajat malam Bapak berzikir Afdalun zikris Abdul Abdul zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Mulut berzikir Hati di sebelah kiri La ilaha illallah La ilaha illallah Dengan la ilaha illallah Kita hidup Dengan la ilaha illallah Kita mati Dengan la ilaha illallah Kita akan berjumpa Bersama Rasulullah Bila bisa saya sampaikan Apa yang terjadi setelah ini Kita silahkan sama Allah Terima kasih Terima kasih Sama-sama kita berdoa kepada Allah Terima kasih Ta'udzubillahimmanasyaratan wazim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wal musalinu ala arihi wa sahbihi ajma'in Allah mewafiqna lima tuhibbuhu Wa tardah ya Allah Tanamkan taufik dan hidayahmu Kedalam hati kami Sehingga kami bisa berjuang menolong agamamu Dengan amal yang kau cintai dan kau rizai Allah meja'al hadhal Balada baladan aminan mutmainna Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia Negeri yang aman Damai tantram Menjunjung kebenekaan Di bawah Panji, Pancasila Negara kesatuan Republik Indonesia Amin Jangan kau hukum kami Kena dosa-dosa kami Kau angkat pemimpin pengkhianat Yang tak sayang pada kami Dan tak takut padamu Allah meja'al hadhal barada Utma'inna Jadikan negeri ini aman damai Baradatun tayyibatun Warabbun ghafur Wa sallallahu a'ala sayyidina wa'lana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillah Aqabba'ala Allah minkum A'na 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 minkum